Sekarang itu hampir 500-an, Alhamdulillah di bulan puasa ini lancar. Halo, selamat pagi. Sungi Jeng, seluruh Sembubatik. Nah, ini kita berada di galeri kita, galeri online kita. Di sini itu bulan puasa itu kalau kita, Nah, itu Sembubatik itu pasti akan selalu mengadakan sebuah promo-promo untuk menyambut hari raya. Nah, ini hari-hari terakhir. Kita yang melakukan promonya, besok setelah lebaran sudah berhenti, karena kita satu bulan full melakukan promo itu selama bulan puasa. Dan kemarin aman ya, Mbak? Aman. Tidak aman, ya laku Alhamdulillah keras, karena mungkin kalau di bulan-bulan puasa seperti ini, banyak customer online maupun offline itu yang mencari batik-batik yang kapal. Nah, untuk seragam keluarga, seragam keluarga, makanya itu kita kemarin sediakan beberapa batik yang bisa untuk seragam keluarga. Batiknya serai imbit, serai imbit, dua sama-dua sama untuk keluarga, bahkan bayang lima untuk kita ready stock sekitar. Kemarin itu hampir lima ratusan, Alhamdulillah di bulan puasa ini lancar. Tinggal paling itu tidak sampai 100 yang untuk promo. Seperti itu, cuma tinggal sedikit. Jadi, 400 sekian terjual retail di bulan puasa ini. Nah, kalau tren-tren batik tetap kita, kalau biasanya tetap ke arah-kerah sogan, ke arah batik-batik yang jawa, tetap ada warna cerahnya, tapi tetap kita kasih cadar, kita kasih les warah-warah yang sogan, warah-warah yang bisa untuk menyerahkan mata, biar tidak terlalu pisah-pisah. Terus, ada juga yang sekarang itu lebih senang ke arah minimalis sekali, teman-teman. Minimalis sekali. Cuman, yang motif itu cuman beberapa tempat. Ini batiknya minimalis sekali. Warnanya juga satu ton, satu ton, searah-searah. Ini juga, untuk kita, pembatik pemula itu, sangat merekomendasikan dengan batik yang ini, yang minimalis, terus warna-warna gelap seperti ini. Nah, kalau minimalis dengan warna-warna terang, itu kadang banyak masalah. Nah, ini kita kasih solusi dengan warna-warna yang gelap. Nih, biar, resiko untuk belangnya itu sedikit terlindungi. buzan, kalau sekiannya cuma sederhana, cepat ini, seret-seret, itu untuk bikin baju, antara ada di belakang, di depan, di lengan, gitu, dan udah, udah ini, kebentuk, depan-depan, tengah, belakang, eh, lengan-lengan, nanti lainnya polos. Itu juga salah satu terobosan untuk batik, untuk kalangan anak muda, biar mereka tidak merasa, batik itu kuno. Begitu. Jadi, seperti itu, teman-teman, pembahasan kali ini, dan semoga video ini bermanfaat, buat teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, mungkin cukup pesan dulu dari saya, tetap semangat, tetap kaya, semangat Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.